Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Haspor Timnas Indonesia saat ini terseok-seok di kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia saat ini masih jadi juru kunci di grup F kualifikasi Piala Dunia Dengan satu poin, poin yang sama yang diperoleh oleh Filipina Perjalanan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia masih sangatlah panjang Harus melewati beberapa tahap lagi Tapi ada satu cara yang cukup cepat agar Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Apa itu? Tentu saja Indonesia harus bisa sampai ke empat besar Piala Asia Atau lolos ke semifinal Piala Asia Sebab empat tim yang lolos ke semifinal Piala Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 Asia sendiri saat ini jatahnya bukan lagi empat tim yang main di Piala Dunia Tapi sudah menjadi 8,5 tim Yang artinya ada 8 tim yang akan jadi wakil Asia Plus 0,5 tim Yang 0,5 tim ini adalah jalur playoff Cuma permasalahannya Di Piala Asia ini untuk sampai ke semifinal itu sangatlah terlalu berat Meskipun Indonesia ini berpeluang lolos dari babak grup Piala Asia Sebagai peringkat 3 terbaik Tapi di babak 16 besar Piala Asia nanti Andai lolos loh ya Indonesia sudah harus bertemu dengan raksasa-raksasa Asia lain Dan ada sebuah analisa Andaikan Indonesia ini lolos dari babak grup ini Indonesia sudah akan ditunggu raksasa Asia Yang ini Korea Selatan di babak 16 besar Tapi kami ingatkan itu semua masih sebatas hitung-hitungan Kami pribadi nggak mau hitung-hitungan seperti itu Sebab kalau cuma lolos dengan mengharapkan pertandingan tim lain Ini adalah hal yang bodoh Indonesia harus tetap fight melawan Jepang Agar bisa benar-benar lolos secara sah Tanpa harus menunggu hasil pertandingan di grup lain Banyak yang bilang Indonesia ini sudah dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia Tanpa harus tahu hasil Indonesia lawan Jepang Tapi itu kan tergantung pertandingan di grup C dan D Iya kalau sesuai skenario Kalau nggak, ya wassalam dong Sementara itu, dua wakil ASEAN Yang ini Vietnam dan Malaysia Kayaknya sih udah fix yugur nih di Piala Asia ini Malaysia di laga terakhir ditekuk Bahrain 1-0 Alias dua kali kalah di babak grup Vietnam pun dua kali kalah di babak grup Tapi kita tahu lah AFC ini tuh penuh kontroversi Bisa aja kan tiba-tiba Kalau Vietnam menang melawan Irak Eh justru Vietnam yang lolos kan, ya kan? Tapi tetap bagi Indonesia Harus memaksimalkan laga lawan Jepang Minimal harus imbang lawan Jepang Di sisi lain, meskipun sempat mengugah foto dirinya baik-baik saja Usai disikut pemain timnas Vietnam Ternyata kondisi Jordi Ahmad nggak sebaik itu Tim dokter Indonesia menyatakan Jordi patah tulang hidung Dan sangat dikhawatirkan jika harus tampil melawan Jepang Tapi yang kami kutip dari bolaspot.com Jordi Ahmad tetap ngotot ingin tampil saat melawan Jepang Tidak bisa, saya tidak bisa menyerah begitu saja Ini cuma luka ringan Ini cuma luka ringan Saya tetap ingin melawan Jepang Ini harga diri bangsa Saya tidak mau menyerah sebelum bertanding Saya harus memulihkan kondisi saya Kita akan lawan Jepang Ujar Jordi Ahmad Disini apa yang bisa kita pelajari Inilah yang dimaksud Eric Tohir soal pemain keturunan Bukan cuma soal skill Tapi mental yang ingin diserap dari pemain keturunan itu Kalau pemain itu sudah terbiasa bermain di tempat yang Atau di klub yang keras Dengan gemblengan yang keras Ini nggak bakalan cengeng Maka itu pun akan terbawa ke timnas Kita tentu tahu Nggak semua pemain lokal kita punya mental dan ambisi seperti ini Apalagi jika lawannya berat Bahkan nggak jarang ada pemain kita saat tahu lawannya berat Dia ini berpikir seperti ini Gila lawannya berat cuy Daripada main terus kalah dan saya dihujat Yaudah lah saya pura-pura sakit aja Ada lo yang berpikir kayak gitu Ini tentunya berbeda sekali dengan para pemain yang terbiasa main di Liga Luar Negeri Khususnya di Liga Liga Eropa Ketika lo cedera Tapi lo sendiri nggak punya nama Alias lo ini bukan pemain bintang Atau pemain superstar Tapi lo lembek Ya abis lo Jangan harap lo bisa dipakai lagi di klub lo Sebab lo akan dianggap pemain cengeng Kalau pemain yang terbiasa main di Liga Luar Atau Liga Eropa Itu mikirnya kayak gini nih Ini adalah kesempatan emas Main di Piala Asia Kalau saya main bagus di Piala Asia Pasti banyak klub yang akan nawarin saya Gitu Jadi emang benar kalau kata Eric Thohir Kalau lo main-main di timnas Satu malas-malesan di timnas Ya mending pulang aja Dan juga Eric Thohir pernah bilang Buang jauh-jauh kata-kata Ya sudah lah Jadi ya saya berharap Tim nasional tampil maksimal Jangan terjebak pola pikir Wah udah nggak dapat poin Lemesan Kalau lemesan pulang aja Ya pulang aja Buat Jordi amat Get well soon Jordi Semoga semangatmu bisa nyindir Para pemain kita yang ngakunya patriotisme Dan bilang lo nggak patriotisme Tapi lo lebih patriotisme dibanding yang nyinyirin Ingat dong siapa yang pernah bilang Jordi ini nggak patriotisme Siapa tuh yang sekarang lebih nggak patriotisme Kita beralih ke berita klub Kita mulai dari Persib Bandung Persib Bandung memastikan tidak akan ada perubahan Soal warna jersey musim depan Jersey utama Persib musim depan tetap berwarna biru Jersey way putih dan jersey alternatif berwarna hitam Hal ini diposting oleh Persib di akun Persib Official Store Bahkan jersey Persib musim depan ini sudah bisa dipesan saat ini Meskipun kita belum tahu seperti apa bentuk desain jersinya Nah ini sekaligus menjawab rumor yang banyak berkembang di Persib Kalau Persib katanya akan gunakan jersey merah hitam musim depan sebagai jersey utamanya Ternyata ini cuma rumor semata loh ya Kalau menurut prediksi kami ya Yang berubah itu cuma mungkin ya Angka di logo Persib saja Yang tadinya 1933 jadi 1919 Selebihnya akan tetap sama Lalu kalau ditanya Jesse nya aparelnya apa bang Sebab kan banyak banget nih rumor yang berkembang Kalau Persib ini akan pakai Nike, Adidas, Puma, dan lain-lain Kalau prediksi kami tetap ya pakai Sportama Kenapa demikian? Sebab Sportama adalah merek dagang milik Glenn Sugita Di sisi lain seperti yang sering kami bilang Permasalahan Persib itu dari tahun ke tahun khususnya para pemain adalah Distamina dan fisik pemain Entah bagaimana caranya agar para pemain Persib ini fisiknya lebih bagus Padahal ya pelatih gonta ganti Tapi anggar weh si gak gitu Terbuktikan sekarang Usai seminggu latihan dan dihajar dengan game internal Udah mulai berjatuhan nih para pemain Persib Ajis menepi lantaran cedera Febri dan Seva kecapean sampai sakit Emang segitu kerasnya ya latihan dari Miro Patrick Gak juga sih kalau menurut kami Cuma ya emang kondisi fisik para pemain Persib aja yang cepat drop Padahal Ajis dan Febri ini sengaja dipersiapkan sama Hodak Dan diasah lebih keras oleh Patrick Supaya bisa jadi penggantinya Levi dan Fred Tapi ya gitu deh Tengah tengah arti ke pemain Persib Dari Persisolo Ternyata gak semua pemain Persisolo senang dengan datangnya Milomir Cecilia Bahkan seorang Musa CDB yang notabene sangat enerjik di Persisolo Mulai mengisyaratkan tidak betah Dan akan out dari Persisolo Diketahui beberapa kali CDB ini ditegur oleh Milomir Cecilia Alhasil rumol pun berkembang Jika CDB akan hengkang dari Persisolo musim depan Apalagi usai ada info ada rumor ya Madura United ini menyatakan ketertarikannya pada winger asal Mali ini Saat ini memang ada dua striker yang sudah terpantau akan gabung Persisolo Yaitu ex-striker dewa United Karim Rossi Dan ex-striker Borneo FC Matheus Pato Dua striker ini salah satunya adalah striker yang diminta oleh Milomir Cecilia Untuk didatangkan oleh manajemen Persisolo musim depan Masih berkaitan dengan Persisolo Madura United agendakan uji coba lawan tim Liga 1 Ini Persisolo Tentu saja selain demi mematangkan taktik Maurio Sosa selaku pelatih Madura United Akan lebih memantau perkembangan Mausa CDB Yang memang lagi diincar oleh Sosa CDB diproyeksikan untuk menggantikan posisi Lulinha Yang memang out di pertengahan musim ini Nah saat ditanya soal nasib Hugo Gomez Yang katanya digosipkan akan kepersebaya Sosa tak banyak berbicara Dia masih ada disini dan masih ada kontrak disini Jadi saya pikir rumor itu sudah biasa dalam sepak bola Selama dia ada kontrak di klub Dia harus tetap profesional Ujar Sosa Nah buat yang nanyain berita dari Persikabo Ya kami pun bingung mau gimana lagi ya Persikabonya aja lagi bingung kok Persikabo ini selain terancam terdegradasi musim depan Karena posisi mereka ada di papan bawah Ancaman degradasi pun lebih berat Sebab Persikabo terindikasi terlibat judi online Ya ini soal pemakaian sponsor judi Nah kasus ini kan masih berjalan nih Dan kalau ini ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran ya berat Tugasnya Persikabo selain didenda uang Pengurangan poin pun ya bisa kena nih Cuma disini dalam kasus ini ya Kami ini mau mempertanyakan Bagaimana dengan PT LIB nya Kenapa saat Persikabo dan beberapa klub lain memakai sponsor judi Kok LIB diem-diem baik Kok LIB ngebolehin sih Harusnya sebelum liga kan udah ada verifikasi Dan kesiapan semua peserta Baik itu sekuat dan atribut Kok bisa lolos Kok bisa disetujui Ya kalau Persikabo dan tim-tim lain Yang pernah pakai sponsor judi ini dihukum LIB pun harusnya dihukum lebih berat dong Karena LIB yang menyetujui Nah loh ini gimana PSSI Ini gimana Pori Kok gak ada berita LIB diperiksa sih Ini gak ada beritanya Atau belum diumumkan nih Terima kasih selamat menikmati